Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mbak di video kali ini kita akan coba untuk trading kepuk maling lagi mbak ya Ini tadi Simba sudah ngomong panjang lebar ya sudah entry juga Tapi malah lupa mbak apa belum direkam jadi untung saja cepat konangan mbak Jadi langsung Simba ulangin lagi untuk videonya Nah jadi disini tadi Simba sempat bagikan ya untuk setup entry kita Tadi sore ya itu sekitar jam 5 kalau nggak setengah 6 sebelum Simba ngari tadi Dan disini kita akan coba untuk trading copet-copet aja mbak ya Disini di akun Simba ada dana segini bah yang di akun yang ini Karena yang di akun satunya lagi untuk trading tadi ya yang scalping jangka menengah Oke disini kenapa Simba berani entry buy ya ini mengikuti zona yang swing tadi ya Eh bukan swing sih zona yang scalper jangka menengah tadi ya Ya itu dimana momentumnya cukup kuat bulis ya Jadi di akun ini scalpingannya kita cari pantulannya mbak Jadi setelah disini kan sudah terjadi ini ya apa namanya Ini sudah membentuk sebuah boss kecil ya Ini kita pakai internalnya Nah disini sudah ada boss kecil disini ada demand zone Tapi disini dia cuma mengambil di fair value gap nya ruang mbak ya Nggak sampai pada area demand nya Ini cuma mengambil di FIVG nya Setelah itu dia lanjut naik padahal nanti Pengennya Simba dia turun lagi ke area sini ya Biar jangkauannya itu agak tinggi Tetapi ternyata dia nggak mampu Cuma masuk pada area FIVG nya FVG lah apa itu namanya Baru dia melanjutkan kenaikannya Dan disini Target TP kita ambil 20 pip saja Kalau dapat Waduh nggak dapat mbak Ternyata cuma 15an pip So nggak masalah Kita nanti TP pada ujungnya sini mbak Tapi cuma dapat 15 pip ya Tapi so nggak masalah lah Yang penting kita dapat Karena kalau scalpingan ya cuma kayak gini mbak ya Kita manut market saja Jangan kita yang ngatur market ya Tapi kita follow maunya market itu seperti apa Oke kita tunggu sebentar Ojo lali karo di sambing ngopi mbak Ini semoga saja dia masih mau turun Kalau dia turun nanti kita akan buy lagi Mana tadi korekku Yuk turun lagi Turun lagi kita buy Yuk turun lagi Turun lagi Dikit lagi mbak Oke buy Aduh Aduh dana tidak mencukupi mbak Asem nih Ini mau masuk season ya Padahal tadi Saldo kita ada 11 loh Sudah 11 juta Tapi kok Mungkin karena masuk season jadi Apa namanya kita nggak bisa entry Gede mbak Padahal cuma 0,5 ya Tadi pas banget ya disini Pas dia turun Aturan kita sudah Profit lumayan tadi mbak Tapi yawis lah Yuk Tunggu sebentar lagi Semoga cepat naik Yuk Jem Sampai Jem Ini mulai Dato Suwi Tapi kita kanan ini kuat bulis Harusnya yuk Mangkat Yuk gaspol Ayo Jem Gaspol Jem Dikit lagi Kita close Kita nggak usah Nyari banyak-banyak Pipnya kita ambil pendek-pendek aja 15 pip 10 pip Ya gitu ya Tergantung market juga sih Yuk Jem Nah ini ngegas nih Nah yuk Dapat Hihihi Kok jolah nih di kopi ini mbak Jadi Trending kepuk maling tuh ya Cuma kayak gini aja Mengandalkan momentum candle Atau Kalau orang dua bilangnya itu Trading price action ya Karena hanya memanfaatkan Pergerakan candle Dia dominant buy Atau dominant sell Cuma kayak gitu doang Kita tunggu dia terites Baru kita entry Sebenernya kalau kita Pelajari Itu sama seperti Kayak pola SNR Dia break Retest Entry Masuk Cuma kan ini skala Kecilnya saja mbak Atau Kita ambilnya itu cuman Pipnya itu kecil Yang diambil tuh dari Pergerakan beberapa candle saja Tapi kalau Day trading atau swing Itu kan dari banyaknya candle Lalu Dia harus sudah break swing Atau Dan macem-macem lah Pokoknya kayak gitu ya Cuman kalau Price action Atau kepuk maling ini Itu lebih dominan Kita hanya Mengandalkan formula Dari formasi candle doang Ini cuman kayak gitulah Pokoknya intinya Koyangunung mbak Ayo Dikit lagi Ini kalau dapet Disini dapet Diswing dapet juga tadi mbak Tidak swing sih Scalping jangka menang ya Karena SLTP kita Tidak terlalu tinggi banget Oke Kita akan close mbak ini Sudah dapet berapa ini Oh wiss Sekokan lagi mbak Yuk dikit lagi Sip Oke dapet Alhamdulillah Jadi cuman Seperti ini saja mbak ya Untuk trading range kita Jadi karena dihasa itu Dia dominannya masih cukup kuat naik Ya Jadi kita ambil Press action nya Yaitu dimana dia Turun Untuk mengambil Order Baru kita Entry Kayak tadi kan Dia sudah naik Dia turun Ambil entry Kita buy Sebenarnya Harapan simpasi Dia turun sampai ke zone biru Yang paling bawah Ternyata dia cuman mengambil FVG Pada zone yang Sebelah sini Tapi ya wiss lah Yang penting kita sudah Dapet profit Tinggal kita nunggu Untuk setup Scalping jangka menengah Yang simpah bagikan Di tab komunikasi tadi ya Semoga Dapet TP Dan sekarang Sudah mulai running ya Oke mbak Semoga video ini Bisa bermanfaat Menjadi tontonan Sekaligus hiburan Dan juga Ya mungkin Bisa belajar dari video ini Salam dari saya Simba Info